Apakah sudah siap belajar? Siap! Apakah sudah siap belajar? Siap! Jika kamu sudah siap, jika kamu sudah siap, Tuduk yang manis, siap belajar. Tuduk yang manis. Oke, duduk yang manis. Tangan di atas meja. Terima kasih, Raisa. Tidak ada suara, tidak ada yang bergerak. Badannya tegak. Duduk yang manis, tegak. Senyum semuanya ke kamera. Peace! Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari apa? Hari Rabu. 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 Kemudian pelajaran agama. Kemudian diselingi dengan brentan. Ya kan? Selalu dihidup. Baiklah. Baiklah. Oh, tidak apa-apa. Bentar, bentar. Tua, tiga. Oke, baiklah. Oke, baiklah anak-anakku. Ya, Pak Peru ulangi kembali. Ya, mari. Ya, kita wali dengan basmala. Peace. Nila. Nah, ini rohnya. Baik. Tepuk semuanya. Tepuk semuanya. Semuanya. Tepuk semuanya. Pegang kepala. Pegang kudep. Kepala kudep. Kudep. Lutup. Mana lutut? Iya, salah kan? Masa lutut ini? Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Semuanya. Lagi. Pegang telinga. Telinga. Iya, bintar. Telinganya masih tetap di sini. Pegang hidup. Tipi. Mulut. Lalu. Mulut. Malu mulut. Iya. Asta sempat Allah. Asta. Maka mulut. oke lagi konsentrasi jahe bau jahe ada lutut ya kan akannya konsentrasi konsentrasi oke Pak Ferry mau tanya nih kepada kamu semuanya kemarin kita udah belajar sedikit ya yang banyak malah kalau kamu tau semuanya ya pahami kita sudah belajar bagaimana cara merawat tubuh yang harus didampingi orang tua masih inget gak kegiatan apa yang harus didampingi orang tua saat merawat tubuh kegiatan apa? Pak Ferry minta Zaza Zaza dibuka kegiatan apa merawat tubuh yang harus didampingi orang tua ayo kegiatan apa? kegiatan apa Zaza? kegiatan apa? gunting kuku yes gunting kuku kok malu-malu sih oke berikutnya selain gunting kuku Pak Ferry minta Satrio ada satu kegiatan lagi Satrio yang harus didampingi orang tua apa Satrio? bersihkan telinga yes kenapa sih Satrio harus didampingi orang tua? biar gak luka nah tinker teman-teman ya biar nanti kalau lagi saat membersihkannya tidak terlalu ke dalam-dalam ya karena berbahaya di dalam telinga kita ada banyak sekali ya bagian-bagian telinga yang sangat sensitif ya nanti kalau kena benda tajam nanti bisa terluka telinganya paham? paham? paham Pak Ferry nah nih Pak Ferry iya oke sebelum kalian buka buku Pak Ferry punya ya power point ya oke sudah siap sudah siap loh nah ayo dibaca El suaranya yang bagus El dibaca El El Lana dibaca tuh dibaca El Tony lihat di screennya El Tony mandi berangkat ke sekolah mandi pagi membuat tubuh segar belajar pun jadi bersemangat setelah bermain tubuh menjadi kotor mandi sore membuat tubuh bersih tidur malam pun terasa nyenyak bagus pertanyaannya dari Pak Ferry yuk siapa yang mandinya cuma sekali dalam sehari ada yang sekali kemala oh kemala cuma sekali kenapa kemala cuma sekali siapa yang sore mandi sore siapa yang mandi sore siapa yang mandi sore oh siapa yang mandinya ada yang mandinya teman malam mandi mandi Pak mandi Pak mandi enggak mandi sore mandi sore mandi sore oke baik sekarang coba perhatikan coba perhatikan Asta baca 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 Asta yang digunakan saat mandi oke coba ya Pak Ferry akan aktifkan tenote-nya ya silahkan kalau yang Pak Ferry tunjuk kamu sudah bisa menggunakan tenote-nya ya Darian Fidelio coba lingkari kamu kamu aktifkan ya tenote-nya kemudian lingkari mana benda yang digunakan saat mandi yes betul berikutnya Zain oke oke ya oke bagus Pak Ferry ingin sebut satu nama ya terus semuanya kita ikutan oke oke baik baik kanan aku terima kasih ya kami akan hapus lagi ya nah kanan aku kita sepakat ya dengarkan Pak Ferry halo Wandi ya Wandi kita sepakat ya dengarkan dulu Pak Ferry ya kalau Pak Ferry minta seseorang ya satu nama itu yang mengerjakan satu nama bukan semuanya ikut melingkari ya atau ikut coret-coretan paham paham ya bisa jadi lagi lingkarin ya oke dengarkan dulu Pak Ferry paham tidak paham Pak paham baik terima kasih yang paham ya kalau Pak Ferry tunjuk satu orang maka ya siswa tersebut yang harus memberikan atau memilih jawabannya ya oke baik terima kasih ya Pak Ferry lanjutkan nah oke tadi sudah jelas ya ada sikat gigi ada sabun ada pasta gigi dan tentunya ada sampo buku enggak perlu ya oke buku kalau dibawa mandi basah dong betul nah coba siapa yang pernah ganti baju saat bajunya teman berapa ya kotor belum ibu belum pakai buku ibu ya masih di share screen ya masih di layar nanti baru pakai bukunya ya baik Pak oke nah pernahkah kamu meletakkan baju kotornya di keranjang pernah siapa yang pernah meletakkan baju kotornya di keranjang atau sembarang tempat ada yang sembarang tempat enggak aku enggak sembarang tempat nah apalagi sekarang nih ya kalian habis belajar pakai baju orang bajunya aku taruhnya di keranjang atau enggak aku dikarukan aku taruh di keranjang cuci ya oke bagus Pak Perry ya berterima kasih nih kalau kamu sudah membantu tugas ibu ya tidak meletakkan sembarangan tempat baju kotor bajunya tidak bau kamu taruh di mana-mana ada yang ditaruh di kolom tepat tidur ya tidak apa ketika mau dicuci mamanya nyari-nyari mbaknya nyari-nyari kemana ya baju kotornya ya tapi kalau kamu sudah taruh di tempat keranjang atau di tempat dicuci ya berarti kamu sudah membantu tugas orang tuh oke tuh nah sekarang lagi Pak Perry minta one by one lagi ingat ya Pak Perry minta one by one Pak Perry akan aktifkan NOT-nya kalau tidak tertib atau tidak ikuti aturan Pak Perry akan hapus NOT-nya ya sudah siap? ya oke NOT-nya Pak Perry aktifkan kalian juga harus di-mute dulu semuanya coba Pak Perry minta ya Rezan nah Rezan silahkan aktifkan NOT-nya berilah tanda smile atau tanda centang mana kebiasaan yang baik yang baik mana kebiasaan yang baik dalam merawat yang baik akan doma kasih tanda centang kebiasaan yang baik sendiri-sendiri dalam merawat yang mana menurut Rezan yang mandi yang mandi nanti kamu kasih tandanya sudah bisa belum menggunakan NOT-nya kasih tanda centang ada di stem centang ya oke betul oke nah gitu ya jadi one by one Rezan udah betul sekarang Pak Perry tanya lagi coba Zain Malik yang mana lagi Zain Malik selain mandi tadi Rezan udah jawab mandi sikat gigi sikat gigi sikat gigi coba kasih tanda centang bisa tidak sudah bisa nah ini udah mulai terbiasa nih ya oke good job ya berikutnya lagi abdallah tidak satu kali aja oke Pak Perry minta yang perempuan Pak Perry minta kiri ada gak kiri oke boleh gak abis kiri kemala iya kiri iya Pak Perry ya silahkan kiri menurut kiri teman-teman yang lain dengarkan dulu ya abis ya sudah ya oke kiri silahkan kiri menurut kiri ada tidak kebiasaan yang baik yang lainnya selain tadi ada mandi ada gosok gigi cuci tangan cuci tangan silahkan kiri kasih tanda centang bisa kasih tanda centang yeay ya jadi itu ya tiga kebiasaan baik selamat mandi gosok gigi dan cuci tangan tangan sedangkan kalau kamu makan donat yang sampai berlumuran itu kebiasaan tidak tidak baik jadi kos kosok oke baik Pak Perry akan hapus Pak Perry akan lanjutkan slide berikutnya oke Kak Naya stop dulu Kak Naya Pak Perry oke nah sekarang nomor dua Pak Perry bacakan soalnya ya kalian konsentrasi manakah alas yang digunakan untuk merawat tubuh dengan bantuan orang tua nah baru Pak Perry tanya satu-satu lagi coba Azra mana Azra yuk di lingkari sebentar sayang one by one one by one Pak Perry minta Azra kalau kamu tertip Pak Perry tunjuk ya oke good job bunting kuku ada satu lagi Pak Perry minta yang laki-laki Azra tadi Rifat juga Azra oh Azra tidak ada oke Azra tidak ada Azra ada tidak Azra Caca belum kemalam Azra dulu ya Azra dulu oke silahkan bisa menggunakan N-O-T-nya Pak Perry tanya dulu kamu bisa menggunakan N-O-T-nya bisa silahkan lingkari mana alat yang dibutuhkan yang merawat tubuh dengan bantuan orang tua teman-teman kata Azra ikat gigi harus pakai orang tua menurut kamu bagaimana menurut kamu bisa sendiri ya kalau bisa 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 nah lagi setiap hitung good job ya aku baru mencari tebal banget siapa itu padahal Pak Perry oke ya oke ya Pak Perry minta itu yang punya Azra yang merah maka yang betul adalah yuk jawab sama-sama apa jawabannya bersih hintelinga bersih hintelinga yang ini ya ya oke nah selanjutnya lagi Pak Perry minta kamu pakai teks ya mengisinya jangan menggunakan teks coba Pak Perry minta Caca nomor tiga Caca baca Caca kamu isi apa mandi dibaca Caca mandi sebaik yang sebaiknya sebaiknya menggunakan ya betul menggunakan apa kalau mandi ada disebutin apa ya kalau mandi pakai sabun yeay menggunakan sabun diketik saya bisa gak pakai teks coba dulu mana seceks ini ya teks teks sabun ayo tulisan tulisannya gak bisa Pak ini warnanya oh belum Pak maaf diarahkan diarahkan nah oke diarahkannya kebawah aku gak bisa Pak diarahkannya kebawah oke coba tuh itu oke gitu oke siap apa tadi nah aku gak bisa sih Pak sabun iya diketik hurufnya apa aja sabun teman-teman hurufnya apa aja aku udah tulis aku udah tulis kamu sampe selesai dulu baru nanti bisa selesai oh diselesaiin dulu Pak Ferry kita emang harus tulis kita emang harus tulis enggak enggak ya tulis dimana oh gak pake ini ini siapa yang coret-coret nih ayo kita belajar yang harus tulis di layar ya nanti baru pake buku yang sebenarnya baru ditulis di buku enggak pake teks sayang ini pake teks aja pake teks lebih mudah klik view option coba Caca view optionnya di klik di atas di atas merah terus pilih yang teks yang huruf teks ya pilih yang teks coba ketik dulu sabun nanti baru enter baru klik di sembarang tepat klik di luar di luar kotaknya udah udah oh belum muncul ya belum oke siapa yang bisa bantu Caca yang bisa menggunakan aku 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 oh Bela coba Bela bantu coba Bela sebentar ya Bela dulu oke Bela enggak ketik aja sabun semua nanti kita enter nah tuh Bela betul oke sekarang nomor 2 nomor 2 Nayaka Nayaka bisa tidak Nayaka di unmute bisa jawab coba dibaca soalnya keramas terbayang menggunakan 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 apa sampo yes tulis sampo coba ditulis bisa tidak tulis sampo cara nulisnya kayak gimana yes di annotonnya klik teks video option cari annotonnya terus kemudian cari teks sudah belum sama sebaiknya menggunakan apa sudah ketemu belum Nayaka teksnya sampo gimana nulis sampo oke belum ketemu siapa yang mau bantu lagi selain Bela yang bisa menggunakan teksnya Malik coba Naya coba coba Naya bagian Nambi ini bisa gambar bisa ketik semua kayak gini pagi Pak Ferry aku mau ke toilet silahkan Naya sudah mulai tahu Pak Dela tahu ayo gimana caranya oke S boleh deh tulis disitu gak apa-apa S A M B ya B O oke good job ya sampo siapa tuh warna pinknya tuh sampo bagus nah terakhir gosok gigi sebagainya menggunakan apa nak pasta gigi jawab apa jawab sama-sama pasta pasta gigi pasta gigi ya oke baik terima kasih anak-anakku ya kamu harus tahu bagaimana cara merawat tubuh dari 2 takut oke baik terima kasih sebuahnya oke yuk sekarang kamu ambil bukunya yuk buku tematiknya ya sudah siap buku tematiknya Pak Ferry berikan aku oke sudah siap siap baik halaman berapa halaman halaman berapa 102 let's go halaman 102 102 102 nah Aisyah 102 102 kemarin sudah diisi ya sudah diisi belum sudah karena kemarin terakhir kita mau bantuan itu untuk Pak Ferry tanya lagi kalau kita merapikan rambut pakai apa Aisyah Aisyah kalau mencuci tangan sebelum apa Aisyah dia pakai sabun sebelum apa kita mencuci tangan makan belum makan makan oke sekarang kita baca cerita bersama-sama halaman 103 sekarang dibuka suaranya yang keras unmute semuanya yuk dibuka duduk yang manis dibuka semuanya suaranya pijelian reza dibuka semuanya oke yuk ikuti sama-sama ya body anak yang tertib jadi pagi hari pagi hari badi bangun pagi hari badi bangun badi merapikan tempat tidur kemudian badi mandi setelah mandi badi berpakaian badi berpakaian badi menyisir rambut dengan rapi sebelum berangkat ke sekolah badi berangkat ke sekolah badi sarapan badi sarapan badi sarapan sarapan bersama ayah dan ibu bersama ayah dan ibu dan ibu ya setelah itu badi berangkat ke sekolah badi berangkat ke sekolah badi berangkat ke sekolah ayo badi berpameran badi berpameran pada ayah dan ibu pada ayah dan ibu Siapa yang suka bangun pagi? Siapa yang suka bangun siang? Ada yang suka bangun siang? Siapa yang suka merapikan tempat tidur? Siapa yang suka merapikan tempat tidur? Caca! Siapa yang suka menitir? Siapa yang suka menitir? Menitir! Menitir! Siapa yang suka sarapan? 어서! Caca, bukan ada apa! Caca jangan sampai ketinggalan nanti punya jadi sakit. Siapa yang suka berpamitan Mudah-mudahan kita bisa tetap buka ya Nanti kalau tetap buka Kamu akan lihat terayang muda Jangan lupa berpamit Baiklah semuanya Buka halaman berikutnya 104 Oke sekarang perhatikan Dino sedang menggosok gigi Manakah alat yang digunakan Dino? Bila tanda cetak Alat yang digunakan saat menggosok gigi Nah Pak Ferry Minta Coba Eh L L Alat apa L yang digunakan saat menggosok gigi L Gunting kuku termasuk gak L? Apa? Gunting kuku termasuk gak? Termasuk sama Pak Ferry tanya Gunting kuku untuk membersihkan gigi Atau tidak? Tidak 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 berarti tanda X Oke Paham? Berikutnya lagi Pak Ferry tanya lagi Aisyah Aisyah kalau menggosok gigi pakai pasta gigi gak? Atau odol? Pakai pasta gigi atau odol gak? Pakai Pakai berarti kasih tanda CEN Nah Sekarang lagi Pak Ferry tanya lagi Bapada Alana Alana Kalau gosok gigi pakai sikat gak? Kalau nanggara Pakai sikat gak? Pakai gak ya? Modol talannya gimana? Enggak Hah? Iya Pakainya apa dong? Pakainya apa kalau enggak? Pakainya gak? Tangan mungkin Pakainya gak? Ayo Iya Iya Pakai Kalau gak pakai pakai jari deh Ada yang suka gosok gigi pakai jari Odolnya ditaruh jari Terus kemudian tangannya gini-gini Ada gak? Gak bersih nanti giginya ya Tapi nanti malam 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 Malik kadang-kadang suka kayak gitu tau Aduh Malik Kalau giginya gak bersih Masih ada kuman nanti ya Malik Oke Berikutnya Sabun Perlu gak gosok gigi pakai sabun? Teripat 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 kemana? Belum kembali Teripat Kancung Teripat Kalau gosok gigi pakai sabun gak ripat? Gosok gigi pakai sabun perlu Eh Adik bilang perlu Siapa tuh jauh perlu pakai sabun? Malik Kenapa Malik? Gosok gigi pakai sabun Kan sabun Jangan dong ya Karena kalau kamu gosok gigi pakai sabun Nanti mulutnya jadi berpusat Ya Jadi banyak sabun Nanti kulababur mulutnya Oke Jadi Nanti kau mau Kulababur Oke Udah semuanya? Nah Nanti ada yang buat cerita Ceritanya ini Ya Akan menjadi lengkap Kalau kita isi dulu Ya titik-titiknya Oke Coba ya Kita sama-sama kan Melengkapi ceritanya Ya Pasta gigi dan pasukan kuman Pada suatu malam Sesuatu Pasukan kuman Menyerang mulut Pasukan kuman Mencoba Merusak Gigi Gigi Oke Bagus Gigi 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 Pasukan kuman Mencari Sisa makanan Gigi Gigi Pasukan kuman Akan membuat lubang Pada gigi Pasukan kuman Membuat gigi Jadi Jadi apa? Jadi Rusak Atau Berlubang Karena ada Siapkan pasukan Kita akan serang gigi Gigi Anak-anak yang bersih Kita bikin giginya Pada rusak Siap General Kita akan serang Gigi Caca Ya Gigi Caca Bersih banget Tapi Caca Tidak ambil diam Cepat-cepat Sebelum tidur Dia gosok gigi Aduh General Itu Sudah siap Pasukan giginya General Ya Aduh Aku kepedihan Kepedasan Aduh Aku disingat Tolong Akhirnya Kumannya Hilang Sikap Sama Raisa Aku cek Gosok gigi Pake ini Masa Gosok giginya Pake dinosaurus Aku Aku cek Giginya Ada di Rata Aku cek Gigi Gosok gigi Ya Oke Next lagi Untuk gigi Sikip-sikip Sebelum tidur Apa Jawabannya Sikat 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 Pasukan gigi Pasukan gigi Melindungi gigi Pasukan kuman Tidak bisa Menyerah Lagi Pasukan kuman Titik-titik Menyerah 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 Oke Caca Caca Aku menyerah Karena kamu Pake pasta gigi Aku Yang Tukup Berasa Akhirnya Pasukan Pasukan kumannya Melarikan Di Kamu Jendral Gimana Ini Jendral Si Caca Rajin Sekali Gosok gigi Ya Ana Satrio Dan semuanya Anak Lata Nube Rajin Gosok gigi Jendral Ayo Kita Cari Anak Yang Males Sikat gigi Nah Akhirnya Cari-cari Siapa Yang Males Siapa Yang Jarang Gosok gigi Dia Akan Diserang Mas Kamu Jarang Gosok gigi Aku Boleh ya Bermain Gigi Kamu Biar gigi Kamu Berlubang Semuanya Sudah Tulis Semuanya Sudah Pak Ferry Oke Kirai Sudah Pak Ferry Oke Kirai Sudah Pak Ferry Silahkan Ya Silahkan Sekarang Ambil Pensil Warnanya Atau Klien Kamu Warnai Gigi Bersih Dan Tapi Disini Tulisannya Baru Kembalikan Garis Hitam Dulu Baru Kita Warnai Sesu Betul Kembalikan Dulu Biar Kelihatan Garis Digir Kalau Mau Warnai Juga Boleh Silahkan Menebalkan Atau Sedang Bekerja Bekerja Tangannya Atau Mulutnya Tangannya Iya Mulutnya Diwarnai Betul Diwarnai Pinter Menurut kamu Giginya Mau diwarnai Enggak Silahkan Kalau mau Warnain Warnanya Yang terang Yang bagus Mulut 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 Pak Ferry Kenapa Elangan Pak Ferry Mulut 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 Kita Harus Celbak Celbak Celbakkan Garis Pinggir Gambar Di bawah Kemudian Berilah Warna Sesuka Hatimu Silahkan Boleh Warna Rainbow Pak Ferry Boleh Kan Sesuka Hatimu Tapi Juga Harus Harus Didebalkan Garis Iya Pinter Tebalkan Garis Aku 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 Udah Selesai Nambilin Garis Toba Kasih Lihat Ke Pak Ferry Mudah Tebelin Emang Udah Bersih 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 Udah Warnain Warnain Ferry Iya Satrio Udah Langsung Diwarnain Lanjut Nambilin Karisnya Nambilin Nambilin Karisnya Apa Ferry Kenapa Didebalkan Pake apa Pake apa Pake Pake pensil warna hitam Juga Boleh Rayon Iya Pensil warna Warna Ini Sada Bersih Baik Baik At Bersih Baik 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 Pak Hebe Iya kenapa Waktu itu yang warnain orangnya belum selesai Oh yang kemarin ya Iya Coba Pak Feni mau lihat Sudah diselesaikan belum Selesai apanya Warnain yang orangnya Yang my body itu kan Cari dulu Mana Halaman berapa waktu itu Pak Feni Itu subtema satu Eh subtema dua itu Itu buku Oh Subtema dua Halaman berapa sih waktu itu 49 49 Kalau sekarang kan halamannya 105 Jauh kan Nah ini belum Belum banget Iya Sekarang kerjain yang mana Pak Halaman 105 Warna Tebalkan garis pinggir Ya tebalkan garis Baru warna Oke Ya iya Bajunya mau ada belum diwarnai Warnanya Gila Kamu coba lihat Yang mana sih Oh gitu Aku mau Aku Aku Tambah Gambarin odolnya Biru Banyak sebuah odol Kayak gitu Ya Pak yang odolnya pake Kodomo Pake kodomo Paca Pernah Pernah Sikat giginya Pake komodo Pake komodo Ya pake komodo Pake komodo Kalau kan Pak Ferry Itu bosok giginya Itu kayak komodo Komodo Oh gabarnya komodo Tapi bukan komodo kan Ya dong Kodomo 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 Komodo gak bisa diketemu disini Emang di Jakarta Tapi bukan disini Kodomo 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 Kalau sampo Pak Ferry Ingatnya dulu Iklan sampo Didi ya Siapa yang punya Sampo Didi Sampo Gigi Didi Sampo Gigi Malik punya Sampo Gigi Juga Aku punya Wani Ya Ya kan Ya kan Pegang Sampo Gigi apa Didi Didi Pake D Didi 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 Satu 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 Kaya Dede Sampo Dede Sudah selesai giginya Yang bagus Sudah Apa mau warnainnya Yang Apa mau warnainnya Apa mau warnainnya Apa Pintar Bagus Rapis Aku ini udah warnain Baik Pak Ferry Minta Sambil kamu Mewarnai Kamu Pak Ferry Tunjuk Satu Persatu Kalau sempat Waktunya Bisa Semuanya Selesai Ini Ya Kamu menceritakan Bagaimana Cara Merawat Tubuh Kamu Dari ujung Rambut Ya Ada Bersin Badan Ada Bersin Telinga Bersin Kuku Menggunakan Apa Saja Ya Kamu Bercerita Oke Oke Sambil Mewarnai Pak Ferry Nanti yang Ditunjuk Dibuka Suaranya Baik Pak Ferry Minta One by one Dimulai Dari Siapa Ya Siap Dulu Coba Nayaka Silahkan Nayaka Bercerita Bagaimana Cara Merawat Tubuh Nayaka Dari Ujung Rambut Cara Bersihin Rambut Gimana Merawat Rambut Cuci Pakai Apa Mersihkan Rambut Pakai Sampo Oh Pakai Sampo Setelah Mandi Diapakan Rambutnya Diklingin Terus Terus Disisir Yes Disisir Thank you Terima kasih Berikutnya Pak Ferry Minta Nah Yang Lagi Serius Ngerjainya Pak Karimasa Pak Karimasa Bagaimana Cara Membersihkan Gigi Kamu Pakai Odol Terus Sama Sikat Sikat Gigi Terus Caranya Gimana Caranya Digosok Digosok Apanya Dulu Gigi Bagian Depan Atau Bagian Dalam Dalam Bagian Dalamnya Dulu Langsung Baru Luar Sikat Dalam Gijinya Dulu Baru Dalamnya Oke Thank you Terima kasih Pak Ferry Oke Lanjut Coba Bila 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 Kalau kukunya Panjang Harus Diapakan Ya Bila Potong Kuku Kuku Ya Berapa kali Sehari Biasanya Kalau Bila Kukunya Panjang Setiap Hari Jumat Oh Setiap Hari Jumat Seminggu Sekali Berarti Ya Iya Bintar Coba Kasih Lihat Teman Temannya Kukunya Panjang Atau Tidak Bersih Bagus Terima Kasih Bila Tuh Teman Teman Kukunya Bila Bersih Oke Next Safiri Minta Yang Wajib Serius Wajib Ya Rifat Halo Rifat Namanya Wisnu Ini Oke Bisa diganti Namanya Pak Oke Siap Oh Belum diganti Oke Coba Diganti Bisa Nggak Diganti Sudah Bisa Rename Kalau Enggak Pak Feri Ganti Ya Pak Feri Ganti Bau Terus Kemudian Bagaimana Cara Membersihkannya Pak Feri Aku Sudah Gambarinya Oke Sebentar Ya Rifat Bagaimana Cara Membersihkannya Badan Yang Bau Apa Apa Bagaimana Caranya Membersihkan Badan Yang Bau Atau Badan Yang kotor Bagaimana Caranya Mandi Pake sabun Apa Harus Bagaimana Rifat Sabun Pake sabun Diapain Badannya Pake sabun Mandi Jangan Nah Harus Mandi Mandi Ya Itu Jawaban yang tepat Harus Mandi Menggunakan Sabun Oke Lanjut Berikutnya Lagi Pak Feri Minta Astabayu 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 Kejadian Apa sih Yang harus Didampingi Orang tua Saat Merawat Tubuh Kolek Kuping Dan Gunting Kuku Ya Pinter Kenapa Alasannya Harus Didampingi Orang tua Kalau Di Kolek Kuping Nanti Terlalu Dalam Nanti Nanti Bisa Diku Alin Lagi Tuh Bisa Nggak Keluar Lagi Terus Terus Nanti Sakit Terus Itu Kalau Kuping Nanti 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 Terus Diku Yang terjadi Apa Mali Berdarah Nanti Yang Nanti lagi ah ibu ya bener-bener apa yang udah selesai gambarnya siapa Aisyah udah selesai belum mau warnanya coba kasih lihat ke teman-teman oke teman-teman tuh sikat giginya rainbow giginya orang terima kasih Aisyah siapa lagi Oh astah coba papiripota oke Wih giginya hijau pakai sisi apa sikatnya warna coklat cintanya masih kotor makanya di sikat ya oke bagus Sampai lagi sudah baru dua nih Oh Satrio berita Satrio Pak Peri aku pernah dulu dulu gigi aku warnanya green kok bisa eh itu dia Satrio warnanya coklat ya oke terima kasih Satrio oke berikutnya lagi tadi Fidelia tadi ya udah ya oke coba oke 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 giginya rainbow iya di sikat sama dengan sikat giginya ya rainbow good job bagus terima kasih ternyata teman-teman ternyata teman-teman kukunya Fidelia dikasih warna itu coba kasih lihat warnanya hitam warnanya hitam tapi sebaiknya kalau masih anak-anak ya jangan dulu ya oke 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 nih nanti kalaunya oke 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 kukunya ya ya bukannya bukannya baik terima kasih Fidelia Coba kasih lihat warnanya ke Rezan Coba lihat Teman-teman tuh Bagus ya warnanya Giginya kuning Kenapa bisa kuning Coba ceritain Rezan ceritain kenapa Kalau Rezan giginya Yang depan masih utuh tidak Kenapa Kenapa giginya Rezan Tidak tumbuh Kenapa yuk Banyak panggilan Pake dot ya Pake dot ya Rezan Pake dot gak Rezan Masih pake dot Siapa pake dot ya Terima kasih Rezan Iya senyumnya tuh Oke Next lagi Berikutnya Satu pikir lagi selesai Coba Kalau L Giginya ompok Kenapa itu L Udah di Upload Oke Sekarang Azza 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 Akan kelihat Azza Ke teman-teman Tuh warnanya bagus ya Azza ya Coba Azza Bercerita bagaimana Cara merawat tubuhnya Azza Teman-teman dengarkan Azza dulu Iya Bentar ya Oke Azza Silahkan bercerita Bagaimana cara merawat Tubuhnya Azza Mulai dari rambut Rambut di sampo Berapa kali sehari Dua kali Tahan-nya biru Atau dua hari Sekali Dua kali sehari Pagi dan sore Sampai keluar Berarti ya Terus Mana adik Dua kali Dua kali Terus Kalau gunting buku Dua kali Dua kali Ini nih Ini belum Sudah selesai Oh setiap hari Setiap Iya Satu minggu Sekarang Oke hari Sampai hari Ripa selesai Oke Baik Terima kasih Ripa sudah Ripa sudah Ripa sudah Oke Semuanya coba kasih lihat Semuanya yuk Oke Giginya pun Ginginya juga hijau Nah Ya Dihindari Makanan-makanan yang manis-manis Biar giginya Gak kopot Ya Atau habis makan Iya betul Dibolong Napan Kemen Nanti Cukup Boong Kita Suka 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 Oke Tuh Caca giginya tetap putih Yang berwarna Hanya pasta giginya aja Terima kasih Caca Pak Ferry Gigi Apa yang goyang Mana yang goyang Ih yang pinggir ya Cabut giginya dua Gigi Coba kalau Risa Gigi Oke Kalau Kalau masang 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 giginya Bagus Rapi Apalagi yang giginya Rapi Coba Kalau giginya Pak Ferry Besar-besar Yang di atas goyang Pak Ferry Besar-besar Pak Ferry Besar-besar Soalnya Pak Ferry Kita kenapa Giginya Pada Goyang Kenapa Ini aku Goyang 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 Iya tuh Lihat tuh Teman-teman Zain tuh Goyang Goyang Kirain Caca Kirain Goyang Karena ada musiknya Jadinya Goyang Kirain ada musiknya Caca Jadi Goyang Goyang Kenapa Kemala Juga Rapi Oke Siapa yang Telinganya Bersih Pak Ferry Tanya Siapa yang Telinganya Bersih Ada gak Yang Telinganya Bersih Nah Sekarang Yang lubang Hidungnya Bersih Ada 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 Oke Ripa Kenapa Mau tanya Apa Ripa Oke Baik 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 Ya Malik Sudah Coba Kasih Lihat Malik Oke Malik Kasih Lihat Oke Sudah Semua Alana Juga Baik Ternyata Gampang Ya Ya Karena Pak Ferry Mau tanya nih Kita udah belajar apa nih Tematik bersama Pak Ferry Coba Pak Ferry Minta Bela Bela udah belajar apa Bela Tematik dengan Pak Ferry Hari ini Dibuka Sudah belajar apa Bela Belajar Belajar apa ya Belajar Iya Merawat Merawat Alhamdulillah Alhamdulillah Semangat Mati semangat Mati ada yang didang Tapi tetap Temangat semuanya Sehat semuanya Alhamdulillah Ayo Pak Ferry Tentu Tentu ya Sebentar Oke Anakku Sudah waktunya jam 11 Lewat malah Terlalu nyata Anak-anakku Penuh dengan semangat Ya Belajarnya Ya Saling berbagi cerita Tadi Kenapa kita harus Didampingi orang tua Saat membutuhkan telinga Pagi apa Ya Asta ya Sudah menjelaskan Asta Kalau tidak didampingi Nanti telinganya jadi rusak Ya Maka Ya Yang harus diperhatikan adalah Minta Oke Kiri Keren Jadi pakai topeng itu Ada warna merahnya Oke Bagus Kiri Gambarnya Warnanya juga bagus Terima kasih anak-anakku hari ini Kita tutup bukunya sama-sama Kita mengucap Hamdallah Alhamdulillah 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 Ya Besok Kalian pelajari Ya Pelajaran lima ya Pelajaran lima Ya Di hari kamis Kamu pelajari Pelajaran lima Ya Hari ini cukup Sekian terima kasih Mari kita Pimpin doa Ya Siap Get ready 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 Mana 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 Ini Mana Mana Siap Ini Siap Oke Baik Kalau rambutnya kosor dan bau Pakai apa Pakai apa Kalau rambutnya kosor dan bau Rambut 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 Pakai apa Pakai tangguh Kalau rambutnya kosor dan bau Pakai tangguh 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 hai hai filial asa toh mungkS bunlar selamat menikmati